Punya masalah keletihan, capek, lelah gitu Apalagi misalnya habis bangun tidur Jangan sisi tubuh kiri putar dada ke atas Lihat ke arah ketiak Hai guys, halo teman-teman Welcome back to my channel with me Nanda Jadi buat vlog kali ini Buat kalian yang baru pertama kali nonton Ini adalah vlog untuk latihan yoga Karena aku sendiri adalah pengajar yoga Sejak 4 tahun terakhir sebelum pindah ke Belanda Dan di vlog kali ini aku mau berbagi Atau latihan yoga Untuk yoga bangun tidur Jadi buat kalian yang punya masalah Keletihan, capek, lelah gitu Apalagi misalnya habis bangun tidur Terus kalian malah masih pegel-pegel Jadi kita bisa melakukan yoga ini Kita mulai sekarang Ini sengaja aku ada di kasur Karena ya kalian bisa melakukan yoga setelah bangun tidur ini Atau mungkin sebelum tidur juga bisa dilakukan Langsung di atas kasur Ini dia gerakan-gerakannya Kita mulai sekarang Silakan kaki Lalu tangan ada di atas lutut Panjangkan tulang punggung And rotate your shoulder blade in Dan pejamkan mata Tarik nafas yang dalam Inhale Buang nafas lebih jauh Exhale Tarik nafas Inhale Buang nafas lebih jauh Exhale Tarik nafas Inhale Buang lebih jauh Exhale Rasakan tarikan nafas Mudera yang lebih sejuk Masuk melewati nostril atau lubang hidung And exhale Keluar udara lebih hangat Terlalu lubang hidung Luang lebih jauh Inhale Deep Exhale Out Inhale Deep Exhale Out Bawa pikiran fokus pada satu titik diantara alis mata Para yogi mengenalnya dengan sebutan chidakash Atau the mind space Ruang batin Ruang pikiran Terus bernafas Inhale And exhale Sekarang pelan-pelan Tundukkan Dagu ke bawah Ke arah dada Ke arah tenggorokan Pastikan tulang punggung Mesti panjang Rasakan tekanan pada belakang leher Dan juga tengah-tengah belikat Atau bagian punggung atas Tarik nafas Inhale Buang lebih jauh Perlahan putar leher ke kanan Setengah putaran Turun lagi ke bawah Bawa dagu ke arah dada Ambil ke kiri Putar setengah Bawa ke bawah Turun lagi dagu ke dada Lakukan lima kali putaran Setengah kanan Putar ke atas Turun ke bawah Bawa kiri ke atas Setengah lingkaran Turun ke bawah Bawa kiri pelan-pelan Turun ke bawah Satu kali terakhir Bawa kanan ke atas Turun ke bawah Angkat kiri Ke atas Turun ke bawah Bawa ke deparan Angkat ke arah tengah Buka ketat Lalu tarik tangan ke atas Dua-dua telapak tangan Bertemu Inhale And exhaling Inhale And exhaling Latian pernafasan ini Sangat bagus Untuk merelaxkan Baru-baru Inhale Membuka dia Prahma And exhaling Tarik tangan Kiri ke atas Lalu tangan kanan Dorung ke bawah Panjangkan sisi tubuh kiri Putar dada ke atas Lihat ke arah ketiak Tekuk tangan yang kanan Tahan di sini Tarik nafas Inhale Buang nafas Lebih jauh Tarik nafas Inhale Buang nafas Lebih jauh One more And exhaling Taruh tangan yang kiri Ke bawah Angkat tangan kanan ke atas Inhale Putar dada sedikit Lihat ke arah ketiak Tarik nafas Exhale Buang nafas Tarik nafas Exhale Buang nafas Tarik nafas Exhale Buang nafas Bawa ke tengah Oke dari sini Kita Lepaskan kaki Lalu Temukan kedua telapak kaki Bersama-sama Tarik ke arah Pelvic Tarik ke arah Pelvic Tangan Rekatkan jari-jari Lalu Ambil Jari kakinya Peluk jari kaki Dengan Ikatan jari-jari Tangan Dari sini Tarik nafas Angkat dada Buang nafas Condongkan badan ke bawah Tekuk siku Dorong betis Dengan siku Press your elbows down To your calves And down Down Turun lagi Turun lagi Turun lagi Sampai bisa terus Tarik nafas Inhale Buang nafas Buang nafas Lebih jauh Pastikan Kedua bahu Relax Tulang leher Relax Yang ditekan Adalah Bagian Paha dalam Tarik nafas Inhale Buang Dengan lubang hidung Mulutnya ditutup Tarik nafas Inhale Exhale Exhale Lebih jauh Tarik nafas Inhale Exhale Lebih jauh Angkat kepala Ke atas Tangan tetap Stay pada Jari-jari kaki Lalu sekarang Kita goyangkan Kepakan sayap Kupu-kupunya Goyangkan Kedua Belah kaki Goyangkan Gutut Kita kepakan Kita berikan Stimulasi Pada bagian Panggul Atau juga Join Persendian Pada kaki kita Relax Bisa sambil Tutup mata Rasakan Gerakan Kepakan Sayap Kupu-kupu Yang kita punya Inhale And exhale Inhale Inhale Exhale Oke We stop it Kita berhenti Dari sini Duruskan kaki yang kiri Ke samping Lalu Tarik kaki kanan Ke dalam Bawa tangan kiri Dorong Ambil jari-jari kaki Kalau tidak Sampai ke jari-jari kaki Ambil semampunya saja Boleh tulang kering Boleh lutut Boleh panas saja Bagian kaki kita Ambil jari-jari kaki Kalau sampai Atau bagaimanapun yang sampai Dari sini Angkat Dada Panjangkan dada ke atas Tarik Lalu Tangan kanannya Taruh ke samping Julurkan ke samping Tarik nafas yang dalam Dorong kaki ke arah kasur Dorong kaki ke arah kasur Maksudnya dorong ke bawah Jadi sampai terasa di sini Ada Stretching Yang maksimal Tarik nafas Inhale Buang nafas Tekan siku ke dalam Tekan siku yang kiri ke dalam Tarik lagi badannya ke samping Buka lagi sisi tubuh Sebelah kanan Buka Terus open your Left Right side body Up Up Perasakan opening Atau pembukaan pada bagian sisi tubuh Tarik nafas Inhale Buang nafas Exhale Tarik nafas Inhale Buang nafas Exhale Lalu bawah ke sini Kembali ke arah netral Oke dari sini kita ganti kakinya Kaki kanan buka Kaki kiri Taruh ke dalam Ingat aktifkan jari-jari kaki kanan Ambil tangan kanan ke bagian kaki kanan Yang manapun yang sampai Tidak harus sampai ke jari kaki Bisa juga sampai ke tulang kering atau lutut Manapun yang bisa kalian tai Yang bisa teman-teman tai Lalu luruskan tangan kiri Buka dada sedikit Angkat badan Badannya dipanjangkan Dibuka Jangan menciut Dibuka Tarik nafas Inhale Buang nafas Tekan siku Angkat-angkat-angkat Seperti kita mau menggapai sesuatu Buka lagi Dorong badannya Tarik nafas Tekan kaki kanan ke arah kasur Terasa maksimal Bagian paha dalam Terbuka Atau juga tulang otot hamstring Ditekan Tarik nafas Inhale Buang nafas Exhale Tarik nafas Inhale Buang nafas Exhale Kembali ke tengah Lalu dari sini Kita bisa pakai bantal guling Boleh bantal guling khusus yoga Atau Boleh juga bantal guling biasa Boleh bantal guling khusus yoga Dari sini kita taruh bantal gulingnya persis di belakang badan kita Persis di belakang badan kita Kalau kalian punya yoga block Boleh juga dipakai yoga blocknya Kalau tidak ada boleh bantal guling Persis taruh di belakang Lalu dari sini kita berbaring Dari sini kita berbaring Saya akan kasih lihat dari samping Dari sini berbaring Lalu persis taruh di belakang Rasakan sedikit opening Pada bagian pinggang tengah Dari sini buka kaki Seperti kupu-kupu lagi Butterfly position Sleeping butterfly position Kalau kalian tidak terasa Bagian tengahnya tidak terasa kebuka Karena bantal gulingnya terlalu kecil Kalian boleh tambahkan dengan selimut Atau kain Atau yoga block Boleh ditambahkan Biar lebih tinggi Lebih terbuka Lebih kerasa openingnya Atau stretchingnya Pada bagian tengah Tangan ke atas Pejamkan mata Di sini kita stay sedikit lebih lama Tarik nafas Inhale Buang nafas Lebih jauh 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 Lalu nikmati stretching Atau pijatan dengan lembut Pada bagian belakang Pinggang Kita stay agak lama di sini Sekitar 2 menit lagi Kita stay agak lama di sini Andai Danai Jangan lupa selamat menikmati 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 Jadi ketika kita bangun tidur atau kita mau tidur, pasti yang dirasa itu banyak arah atau bagian kaki dan juga pinggang kita. Oke, dari sini angkat tangan ke atas, inhaling. And exhale, go down. Sejauh mungkin yang kita bisa, sejauh mungkin. Inhale. And exhale, tekuk. Kedua siku. Turunkan kepala ke bawah. Ingat, jari-jari kaki aktif. Jari-jari kaki ditarik aktif. Terasa sedikit intense, it's okay. Just let it go, biarkan saja rasa intense itu pada kaki kita. Boleh di depan taruh sesuatu agar lebih tinggi posisinya, posisi tangan. Tarik nafas, inhale. Exhale, lebih jauh. Tarik nafas, inhale. Exhale, lebih jauh. Okay, pelan-pelan. Tarik nafas, inhale. Exhale, lebih jauh. Angkat badian ke atas. Okay, sekarang kakinya, taruh ke depan. Okay, kaki taruh ke depan. Lalu, tepuk kaki yang kiri, setengah. Jadi, posisi tumit kaki kiri ada di sejajar dengan lutut kanan. Okay, tarik nafas, inhale. Angkat tangan yang kanan. Tangan kiri boleh di belakang untuk menyanggat tubuh. Tarik nafas, inhale. Buang nafas, dorong ke arah kiri. Twist, lalu tangan yang kanan, tekan ke arah lutut kiri. Tarik nafas, inhale. Angkat dada. Terasa twisting atau putaran pada lintiran pada pinggang. Exhale. Putar sejauh mungkin. Inhale. Exhale. Bagus sekali. Okay, dari sini, badan sedikit dibuka ke tengah putarannya. Lalu, langsung tangan yang kanan, ambil kaki kiri. Angkat kalau bisa. Kalau tidak sampai, boleh ke yang mana saja. Boleh juga seperti ini. Oke, kita dorong badannya. Tangan kiri masih tetap menyanggat ke arah kasur. Dorong badannya ke bawah. Bawah-bawah, angkat. Kasih sedikit stretching pada bagian kaki. Lagi, bagian betis belakang, bagian hamstring. Kita tarik lagi untuk melepaskan semua keletihan-keletihan di area tersebut. Tarik nafas. Dua yang lebih jauh. Dan turun-teran sedikit saja tambahan stretchingnya. Sekarang kita lakukan yang kaki sebaliknya. Kaki tangan tepuk. Lalu, tangan yang kanan ada di belakang, menyanggat tubuh kita. Karena posisinya kita di kasur, jadi agak empuk untuk badan kita menyanggat. But it's okay. Jadi, hanya lakukan semampunya saja. Oke, tarik tangan yang kiri ke atas. Inhale. Buang nafas. Putar ke arah tanan. Lalu, tekan siku kiri ke arah lutut yang kanan. Panjangkan tubuh. Angkat dada lagi. Tarik nafas. Inhale. Ketika buang nafas, baru kita putar. Tarik nafas. Inhale. Terasa pijatan yang intens. Karena keletiran pada bagian pinggang dan juga pijatan pada bagian perut. Exhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Exhale. Tarik nafas. Exhale. Oke, dari sini kita angkat kaki. Badannya dibuka sedikit ke tengah. Angkat kaki, lalu ambil dari kaki atau ambil bagian tulang kering atau bagian tumit. Ambil, angkat. Sedikit kita tambahkan lagi. Stretching pada bagian betis dan juga hamstring. Terasa intens, it's okay. Mau merengis-ringis, it's okay. Tarik nafas. Inhale. Dua nafas aja di sini. Exhale. One more. Inhale. And exhale. Oke. Taruh. Sekarang kakinya kembali disilahkan. Kembali bersilah. Oke. Lalu dari sini tangan ke depan. Taruh tangan ke bawah. Beri kepalan. Dan putar bagian persendian tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, balik putarannya. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Dari sini, di genggam jari-jari tangan. Buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Ini untuk melepaskan semua keletian pada jari-jari tangan. Persendian, forearm atau lengan bawah. Karena keletian kita melakukan semua kegiatan dengan tangan. Termasuk dengan aktivitas gadget, komputer, laptop, dan sebagainya. Oke. Dari sini, taruh tangan ke pundak. Lalu putar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Putar balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Sekarang dari sini, sekali lagi. Taruh tangan ke belakang. Lalu interlace jari tangannya. Ya. Interlace jari tangan. Jari tangan disatukan. Lalu ambil, putar bagian pundak. Jepit belikatnya. Tarik nafas. Inhale. Luar nafas. Lebih jauh. Dorong ke depan. Tarik nafas. Inhale. Buang lebih jauh. Buang lebih jauh. Ke atas. Inhale. Buang lebih jauh. Turun ke bawah. Buang lebih jauh. Ke atas. Inhale. And finishing. Tarik nafas. Inhale. Telapak tangan bersatu. Letakkan di ke depan dada kita. In the praying. Hai.